Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Leeds mampu menyamakan kedudukan lewat Rodrigo. Dengan hasil imbang ini, City berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 4 poin dan 3 pertandingan. Mereka terpaut 8 angka dari pimpinan kelasmen Everton. Meski posisi timnya berada di papan tengah, Guardiola tidak mau terlalu memikirkannya. Menurutnya, City baru menjalani 3 pertandingan sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Pertandingan melawan Leeds menjadi debut Ruben Dias. Bersama City setelah didatangkan dari Benfica, Guardiola mengaku cukup puas dengan penampilan sang pemain. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman terang-terangan ingin membeli Eric Garcia dari Manchester City. Namun, pria asal Belanda itu mengakui jika klub berada dalam situasi pelik secara ekonomi. Barcelona butuh tambahan back di tengah. Duet Klement dan juga tidak punya kelapis yang sepadan. Samuel Umtiti sering cedera dan Roaraljo masih diragukan. Eric Garcia diketahui menjadi target utama. Pemain 19 tahun itu berkembang pesat bersama Manchester City dalam luga dua musim terakhir. Dia mampu menembus tim utama Manchester City sejak musim lalu. Eric Garcia menjadi pemain yang menarik bagi Barcelona. Sebab, dia adalah jebolan lama siar. Eric Garcia pun mengaku sangat ingin kembali ke Barcelona dan siap pindah awal musim ini. Barcelona tidak menyembunyikan niat untuk membeli Eric Garcia. Sang pemain bakal diplot sebagai proyek masa depan klub bersama Sergio Edes yang baru saja dibeli dari Ajak, Amsterdam. Ronald Koeman pun mengakui ingin membawa Eric Garcia ke Camp Nou. Namun, hal tersebut masih tergedala dengan kondisi ekonomi Barcelona yang saat ini sedang sedikit bermasalah. Manager Maggi Guardiola memberikan informasi terbaru mengenai Eric Garcia. Ia mengaku bahwa Sangbeck berpotensi besar pindah ke Barcelona di musim panas ini. Nama Garcia merupakan sosok racing star di squad Manchester City. Sejak musim lalu, ia beberapa kali tampil di squad city dan tampil apik dalam mengawal pertahanan The Citizen. Namun, beredar kabar bahwa Sangbeck muda ingin pergi dari Etihad Stadium. Ia disebut ingin kembali ke Sepanyol untuk memperkuat Barcelona. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban Guardiola. Hari ini, dia, Garcia, masih menjadi pemain kami. Ujar Guardiola dikutip gol internasional. Guardiola menyadari bahwa Sangbeck memiliki keinginan untuk kembali ke Barcelona. Jadi, ia tidak bisa menjamin bahwa Sangbeck akan bertahan di squad Manchester City. Namun, Guardiola menegaskan bahwa transfer Garcia ke Barcelona masih belum selesai. Ia menyebut Barcelona masih belum bisa memenuhi tuntutan mereka untuk transfer Sangbeck. Manchester City sendiri tidak resah jika Garcia jadi pergi. Karena mereka sudah mendatangkan Ruben Dias dari Benfica beberapa hari yang lalu. Mungkin itu saja sobat kabar dari Manchester City hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Bye-bye and see you next time. Sub indo by broth3rmax